Pemasangan bearing hub pada Volvo FM440, put spindle axle, lanet tarik gear, inputnya adalah sun gear, ini dari differential, ditaruskan ke... Assalamualaikum, selamat datang di channel Youtube Bigi Ferry. Berikut ini adalah proses penggantian bearing hub pada kendaraan Volvo Truck FM440. Penggantian bearing hub ini disebabkan karena ada kebocoran oli melalui o-ring dari bearing hub tersebut. Bagaimana prosesnya? Terus simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih. Berikut ini bagian dari hub production. Yang ini disebut spindle axle. Kemudian ini adalah seal pada drive shaft untuk mencegah oli dari differential masuk ke sisi final drive. Kemudian yang di sini adalah dudukan dari ring gear. Yang di belakang sini ada o-ring untuk bearing hub agar oli tidak bocor keluar. Nah, berikut ini adalah planetary gear. Nah, di sini bagian tengah ini adalah sun gear. Dan ini adalah planetary carrier. Kemudian di bagian dalam sini, ini adalah planetary gear. Atau pinion gear. Ini adalah drive shaft. Drive shaft ini terhubung dengan differential. Kemudian di bagian drive shaft, di sini ada tempat untuk divlock atau interwind. Nah, yang di sini terhubung dengan differential. yang di sini terhubung dengan special. Jadi, pada final drive untuk FM 440 inputnya adalah sun gear. Dan untuk outputnya adalah planetary carrier. Atau planetary gear. Kemudian di sini adalah ring gear. Ring gear di sini ditahan pada spindle axle. Dengan menggunakan Nat ini Nah ini Tahan disini Ini ditahan pada spindle axle Kemudian disini ada locknya Yang dilock disini Ditahan pada spindle axle Dan bawah ini adalah Bearing hub Jadi jika Sanggir Sanggir ini berputar Ke kanan Atau searah jarum jam Dan yang ditahan adalah ringgir Maka putaran Dari planetari karir Akan searah Dengan putaran Sanggir atau inputannya Jadi putaran dari dress up ini Ini dari diferensial Diteruskan ke Sanggir 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 putarannya Ke kanan Atau searah jarum jam Kemudian diteruskan ke Planetari Planetari Pinion Nah ini planetari pinion Nah karena Ringgir ditahan pada spindle axle Maka putaran dari Sanggir Akan sama dengan planetari karir Jadi untuk roda atau Ban akan berputar Searah putaran Sanggir Berikut ini adalah Pemasangan dari Hub production Ini adalah Bearing hub Ini adalah Stoke Untuk Tire atau Ban Di sini ada O-ringnya Untuk mencegah Kebocoran Oli pada Final drive Nah disini Ini adalah Ringgir Ringgir disini Diikat Menggunakan Nut Sebesar ini Jadi pada Sistem Final drive Disini Ringgirnya Yang ditahan Pada Axel Jangan lupa Sekian Pemasangan Bearing hub Pada Volvo FM440 Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan share Video saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih